Halo selamat pagi enggak pagi sih siang sih seperti biasa baru bangun tidur jam 12.35 kali ini 12.35 kebo sekali saya ya ini konten baru bangun tidur oke kita kali ini mau bahas tentang blues blues lagi banyak yang nanya bang mayor minor blues itu kayak apa mayor minor blues oke seperti biasa gue udah jelasin kenapa blues bisa pakai mayor atau minor di dalam 12 bar nya oke karena pada dasarnya blues itu chord nya terdiri dari A dominant 7 oke chord A dominant 7 itu kayak aneh buat temen-temen yang tau ini ini kita kalau kita main di nada dasar A ya jadi seperti A precis cuman clicking nya kita buka doang jadi dia kayak A tapi ditambahin nada dominant 7 nya ini dominant 7 nya dari A itu adalah G atau flat 7 nya flat 7 nya jadi kalau main di G sama juga jadi contoh gampangnya nih flat 7 itu di chord itu apa ya gitu jadi misalnya kalau chord nya A itu di nada ke 7 nya tapi di flat 7 nya ya jadi misalnya kalau A B C D ya ada B A B C D E F G oke berarti di G nya kalau di A kan flat 7 oke dan kenapa kita bisa mainin mayor atau minor gitu padahal scale blues itu ya seperti yang temen-temen tau adalah ini scale blues nya gitu kalau lo main blues ya scale nya ini tapi lo bisa mainin mayor karena dia ada flat 7 itu yang bikin lo bisa mainin minor nya dan A nya ini nih atau nada mayor nya ini yang bisa lo buat lo bisa mainin mayor nya jadi lo kalau main blues itu ternyata scale nya gak ter ter apa terpaku sama ini doang beda sama lo kayak mainin major scale ya atau musik rock gitu kan kita misalnya mainnya di G kita tinggal sih kan gak bakal jauh dari sini gitu tapi kalau di blues beda gitu karena dia pakai chord dominan 7 dominan 7 itu bahasa gampangnya lo bisa hajar minor bisa hajar mayor itu gak masalah dia sangat fleksibel intinya bisa masuk kemana-mana kayak asbak ya oke jadi lo bisa masukin mayor dan minor mayor nya itu lo bisa pakai pentatonic mayor kalau kita main di A nya contoh pentatonic mayor nya A itu dan ditambah sama scale blues nya itu jadi kalau kita urutin semuanya itu scale nya mayor minor nya ya kalau kita mix antara si scale blues dan pentatonic mayor nya itu jadinya seperti ini ini kayak kromatik gitu ya ini kayak kromatik gitu ya kalau ininya ini kayak kromatik lagi kalau ininya ini kayak kromatik lagi nah jadi lo bisa mainin scale blues mayor minor itu di scale yang tadi contohnya kita bisa mainin misalnya jadi lo sering banget sih denger gitaris blues yang main yang leaks nya kayak gini ya karena dia pakai major scale nya itu gitu atau mayor minor nya lah mayor kan ini minor ini tapi kita mix ini juga mayor nya ini sama bunyinya kadang nah ini karena di mayor nya oke lebih gampangnya gue coba urutin contoh gue main di mayor to nya ya coba urutin coba urutin coba urutin karena dominan tujuh nya ini jadi kalau kita main terlalu mayor kurang asoy gitu makanya harus digabungin sama karena scale nya scale nya blues itu yang seperti temen temen tau kalau digabungin jadi lebih asoy asoy oke ini adalah mix mayor minor nya blues ya contoh kita main di A nah kalau lo main di G tinggal geser aja sur dan yang gue mau bagiin satu tips nih biar lo bisa gape gape ya bahasanya gape bahasana gaul nya gape untuk mainin mayor minor nya itu lo harus tau banget sebenernya ini gak cuma di musik blues sih di mana-mana juga lo harus tau banget untuk mengenal nada-nada gitu contoh ini A lo harus hafal gitu ini A ini juga A kan oktaknya kan ini juga A jadi ini ini wajib banget lo hafalin jadi saat kita tau blue note blue note nya itu adalah 4 setengah nya ya disini juga blue note nya jadi main lo akan lebih kaya gitu ini sama percis bunyi sama 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 hal nya dengan ini juga jadi kita bisa main pada dasarnya gitar itu sama kaya musik pada umumnya lah gitu dia cuman punya 8 nada doang 7 sebenernya 8 nya itu ya balik lagi ke do nya atau ke satunya gitu cuman yang bikin keletan nya dan yang bikin lebih indah lebih asik itu ya karena ada oktak-oktaknya itu gitu atau nada tingginya atau nada rendahnya gitu jadi lo wajib banget tau masing-masing nada di setiap fret-fret yang kita tekan ya atau setiap kolom-kolom yang kita tekan kita udah tau nih ini A disini ini jadi saat kita tau scale misalnya nah ini akan balik lagi ini sebenernya ini pengulangan-pengulangan doang gitu jadi lo harus tau masing-masing bunyi-bunyi nadanya gitu misalnya gue main oke jadi demikian dulu ini video tentang mayor minor yang mungkin temen-temen banyak nanya kenapa sih bisa mayor minor gitu pertanyaannya cuma satu kenapa kok bisa mayor minor gitu di musik-musik lain kayaknya nggak kayak gitu deh kok di blues kayak begitu ya karena pada dasarnya dia pake dominan 7 jadi dia bisa kita hajar mayor bisa kita hajar minor oke dan kali ini gue pake gitar square telecaster custom custom ya bukannya replika nah namanya custom custom wibu wibu banyak stiker-stiker wibu nih dan gitar ini udah laku ya udah laku ke Medan kalo gak salah ya ke Medan ya coba gue liat dulu lupa lupa sekalian kita demoin nih gitarnya nih gitar dalam kondisi aman dan siap pakai oke laku ke Johor Medan jadi nanti jadi nanti sore kita kirim kali ini kita demoin sekalian kita berbagi ingat sekali lagi gue berbagi ini bukan karena gue jago kejagoan hanya milik ayam semata ayam jago karena gue sedikit mau sharing sharing aja oke thank you video kali ini tentang mayor minor blues ya 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 Terima kasih.